Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan Kak Ana di channel Edukasi Eksis Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian tes kebugaran jasmani Nah, apa saja ya rangkaian tes kebugaran jasmani? Untuk mengetahui hal itu, simak video ini sampai selesai ya Intro Kebugaran jasmani yaitu kesanggupan atau kemampuan tubuh Untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan di aktivitas sehari-hari Tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan Nah, kita dapat mengukur tingkat kebugaran seseorang melalui serangkaian tes Nah, apa saja ya serangkaian tes itu? Sebelum membahas rangkaian tes kebugaran jasmani Terlebih dahulu kita pelajari tentang unsur-unsur kebugaran jasmani Nah, unsur-unsur kebugaran jasmani ini berkaitan dengan keterampilan olahraga Yaitu kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kelenturan Kita bahas satu persatu ya adik-adik Unsur yang pertama yaitu kekuatan Kekuatan adalah tenaga kontraksi otot yang dicapai dalam sekali usaha maksimal Usaha maksimal ini dilakukan oleh otot untuk mengatasi suatu tahanan Bentuk-bentuk latihan kekuatan diantaranya yaitu mengindung teman dan tarik tambang Unsur yang kedua yaitu kecepatan Kecepatan merupakan kemampuan berpindah tempat dalam waktu yang sesikat mungkin Bentuk-bentuk latihan kecepatan diantaranya yaitu lari cepat dan lari estafet Unsur yang ketiga yaitu daya tahan tubuh Daya tahan merupakan kemampuan seseorang melaksanakan gerak menggunakan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama Menggunakan tempo yang sedang hingga cepat tanpa mengalami rasa sakit atau kelelahan yang berapi Bentuk-bentuk latihan daya tahan tubuh yaitu sit up, push up, dan lompat tali Unsur yang keempat yaitu kelenturan Kelenturan adalah keleluasaan atau kemudahan gerakan Terutama pada otot-otot persendian Bentuk latihan kelenturan ini diantaranya yaitu mencium runtut dan meliukan badan Berdasarkan unsur-unsur kebugaran jasmani yang telah kita pelajari tadi Kita dapat mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang melalui serangkaian tes kebugaran jasmani Nah, dalam tes ini yang menjadi objek pengukuran adalah unsur-unsur gerak dalam olahraga Unsur-unsur gerak tersebut antara lain menghitung denyut nadi Menghitung kemampuan melakukan push up Dan menghitung kelenturan kaki Unsur yang pertama yaitu menghitung denyut nadi Denyut nadi merupakan gelombang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung Denyut nadi juga merupakan detak jantung yang dapat kita rasakan pada nadi Menghitung denyut nadi dapat kita lakukan dengan meraba nadi dan sedikit menekannya sehingga terasa denyutannya Terdapat dua cara untuk menghitung denyut nadi Yaitu menghitung denyut nadi pada pergelangan tangan dan menghitung denyut nadi di bawah telinga dan rahang Perhitungan denyut nadi ini dilakukan selama 1 menit Jumlah denyut nadi orang sehat yaitu sekitar 70-80 per menit Unsur yang kedua yaitu menghitung kemampuan melakukan push up Push up dapat dijadikan salah satu ajuan untuk mengukur daya tahan otot Gerakan push up ini dilakukan dalam waktu 60 detik dengan melakukan gerakan push up sebanyak mungkin Unsur yang terakhir yaitu menghitung kelenturan tungkai Penghitungan kelenturan tungkai dapat dilakukan dengan aktivitas gerakan berupa meloncat setinggi mungkin dengan salah satu tangan menjangkau papan berskala yang terdapat di dinding Semakin tinggi raihan yang diperoleh maka skor yang didapatkan akan semakin baik Nah adik-adik itu dia ya materi tentang rangkaian tes kebugaran jasman Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Eksis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton